Hobi miniatur mobil Daikas memiliki penggemar dan komunitas tersendiri. Di Semarang, komunitas penggemar miniatur mobil menampilkan koleksi di atas miniatur diorama dan bisa digerakkan sehingga tapak nyata. Miniatur ragam kendaraan mulai dari mobil, truk hingga kapal ditampilkan penggemar Daikas yang berasal dari berbagai daerah. Daikas dengan skala 1 banding 87 ditampilkan di atas layout diorama sebuah SPBU yang menjadi tempat parkir sejumlah truk dan mobil. Canggihnya lagi, ada sejumlah miniatur mobil yang dipasang microchip sehingga bisa bergerak dengan remote control. Sekilas pada tampilan gambar, kondisi truk yang berjalan nampak seolah nyata adanya. Koleksi yang dimiliki mayoritas adalah buatan negara-negara Eropa, khususnya Jerman dengan harga yang variatif, kisaran ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Namun kini banyak anggota yang membuat sendiri miniatur mobil ini atau meng-customnya karena banyak bentuk mobil lokal yang tidak dibuat oleh pabrikan. Untuk konsep naik turun ya, kadang juga sekarang untuk saat ini saya ada orderan dari beberapa PT juga untuk ngejen, untuk souvenir, untuk souvenir dari perusahaan otomotif, logging, logging, truck. Rata-rata berapa? Rata-rata berapa? Rata-rata sekitar 30-an lah. Rata-rata berapa? Rata-rata model kit? Bukan sekedar hobi dan kegemaran, ternyata mengemari daikas juga bisa berujung cuan. Terkadang masing-masing anggota komunitas saling membeli maupun menjual koleksinya. Dari Semarang, Doni Marendra, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!